Saat lagi kami akan mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana sih caranya untuk mendulang kreativitas dan pendapatan melalui Youtube. Tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti apa fitinya ini dia. Inilah salah satu video tutorial karya di Wantara Anugrah Putra. Jempolan seni rupa Universitas Negeri Jakarta yang kini menjadi kreator ternama di channel Youtube. Melalui saluran Taras Movie, ia dikenal dunia. Pelanggannya mencapai lebih dari 8.000 pengguna Youtube. Sejumlah videografer mancanegara pun tertarik dan mengajaknya bermitra. Tara mulai membuat beberapa saluran Youtube sejak 2008. Kini ia memiliki tiga channel Youtube yang memuat ratusan video. Namun saluran tutorial special effect lah yang paling diminati. Awalnya sih emang karena seru-seruan gitu ya. Jadi upload terus, wah seru juga ya bisa tahu ilmu ini, ilmu itu gitu kan. Terus kayak saya juga akhirnya ya sharing juga. Jadi kadang-kadang lucu. Editor yang luar negeri pun kadang-kadang ada yang saya tahu, mereka kadang-kadang nggak tahu. Padahal mereka profesional gitu. Tapi begitu saya nemuin nih, oh begitu caranya gini-gini nih. Jadi lucu saling ini gitu kan. Sebelum membuat sebuah video tutorial, Tara mendiskusikan tema dan cerita bersama rekan-rekannya. Shooting-nya tidak rumit. Cukup memanfaatkan rumah dan area di sekitarnya, produksi pun dilakukan. Setelah shooting, Tara mengerjakan sendiri proses editing. Ia menambahkan beberapa efek visual, kemudian merekam petunjuk modifikasi video menggunakan suaranya sendiri. Kreatifitasnya berbuah manis. Sejak 2012, YouTube pengundang Tara menjadi partner. Ia mendapat pemasukan dari iklan yang tayang di salurannya. Belum lagi sejumlah tawaran sponsor yang mengalir silih berganti. Hasilnya jauh lebih besar dari pekerjaannya dulu. Saya dulu karyawan swasa, pernah punya bos, pernah punya manajer. Ya, pendapatan manajernya itu sepertiganya dari YouTube lah. Peluang ini juga ditangkap oleh adik dan rekan Tara. Mereka kini punya saluran YouTube masing-masing. Bagi saya, untuk saya tepatnya hobi jadi duit. Itu yang pertama. Yang hal yang paling nikmat itu hobi jadi duit. Jadi ya, kebetulan hobi saya main game, gitu kan. Ya, rekerjaan saya cuma main. Ya, kadang main sendiri bisa atau main bareng teman-teman saya, gitu kan. Ya, saya rekam, terus saya upload. Lalu ya, itu aja sih. Terus habis itu dapet fee. Susahnya sih, kalau untuk nyari tema ya. Ide-ide mau bikin apa nih, apa nih. Kadang-kadang suka nggak nyatu. Mau ini, mau itu. Jadi, kalau enaknya ya, bisa menghasilkan itu, dana, terus hobi juga. Tara, Gemah, dan Dido membuktikan bahwa kreativitas membuka lahan bisnis tersendiri. Permodalkan kamera, perlengkapan editing, serta layanan listrik dan internet yang prima jadilah karya yang menjaring laba. Anggi Yuniarti, .VFan, melaporkan untuk NET. Tidak! Tidak!